Intro Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini. Seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Intro Teman-teman, pagi yang luar biasa ini saya terus mendoakan semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan, diberi rejeki yang melimpah, dan tentu saja kesehatan yang luar biasa. Dan terima kasih telah setiap menonton aktivitas harian saya dalam konten ini yang sudah memasuki episode yang ke-353. Intro Teman-teman, pagi ini saya memang berkeliling dan menyamar sebagai seorang wali kota yang melihat aktivitas warganya mulai dari pagi buta. Hahaha, mulai dari jalanan masih sepi hingga sedikit rame dengan aktivitas warga. Intro Karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, teman-teman, saya pun rencananya melaksanakan ibadah sholat Jumat di wilayah Lumpue, tepatnya di Masjid Keren yang megah Roda Tul Foyibah Lumpue, Pare-Pare Sulawesi Selatan. Intro Masjid ini sendiri memang menyandang status salah satu masjid yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik di kota Pare-Pare. Jadi ya tidak heran, sejak masjid ini digunakan, teman-teman, selama masa pandemi itu pihak pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pengurus masjidnya. Karena ya penerapan protokol kesehatan yang luar biasa keren, akhirnya dia dapat penghargaan. Wow, selama dua tahun berturut-tur dapat penghargaan nih. Keren. Keren, Keren, Keren Saya sendiri, teman-teman, memang sengaja datang lebih awal agar bisa dikenal luasa merekam aktivitas di masjid ini sebelum ibadah digelar. Dan ternyata saya baru sadar jika masjid ini memiliki lantai dasar yang diperuntukkan bagi jamaah perempuan. Tapi saat Jumatan memang dipakai juga sih oleh jamaah laki-laki. Tapi di sore harinya itu biasanya anak-anak di sini datang untuk sadarusan, belajar mengaji, dan kegiatan keagamaan lainnya. Terima kasih telah menonton! Di kipas sheet ini tentunya memang ada dua bagian. Untuk lantai di atas itu diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, sementara di lantai bawah sini ternyata saya baru juga sadar bahwa ternyata di bawah itu adalah lantai bawah juga. dan di sini selain digunakan untuk jamaah perempuan juga digunakan oleh anak-anak di sekitar sini untuk belajar mengaji dan kemudian juga pengajian, tanda arusan, semuanya dilakukan di bawah sini. Fasilitas di masjid ini sendiri memang tergolong lengkap ya teman-teman mulai dari sudut baca yang menyiapkan aneka buku bacaan islami hingga perlengkapan sholat untuk para penyintas seperti Mukena, Arung, dan Sajada. Untuk perlengkapan sholat perempuan itu mayoritas berwarna pink loh teman-teman. Karena konon pendiri masjid ini adalah juga pemilik toko pink salah satu tempat perbelanjaan yang cukup ternama di kota Parepare. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. yang luar biasa lagi dari masjid ini teman-teman adalah pembagian paket makanan untuk jamaah yang beribadah sholat jumat di masjid ini dan itu dilakukan setiap hari jumat sejak masjid ini digunakan. wow, sangat luar biasa nih teman-teman. semoga berkah nih teman-teman ya pihak pengurus masjidnya diberikan limpahan rejeki agar tidak pernah berhenti berbuat baik. ini sangat luar biasa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. saya pun melanjutkan perjalanan nih teman-teman dan kali ini saya menuju ke kecamatan Soreang untuk menemui Spiderman Parepare di sore hari. nah tentu saya untuk melakukan kampanye lingkungan satu kantong sampah setiap hari selama setahun. selamat menikmati. 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 sampah kantongan ini. asli-asli banyak. dan ini yang sementara ini kita terus kumpulkan. kenapa? karena banyak yang tenggelam di pasir. jadi susah banget ngangkatnya dari timbunan pasir. lanjut. selamat menikmati. tanpa terasa satu kantong sudah cukup. terima kasih. terus mendukung kampanye kita dengan membagikan postingan-postingan kita yang selama ini terus melakukan aksi pengumpulan sampah sebagai bentuk ajakan peduli pada bumi. sampai jumpa besok. salam jumpa. selamat menikmati. setelah kampanye kelar teman-teman. saya kemudian menuju rumah kopi sweetness sore yang kebetulan saya akan menonton dan menikmati suara merdu dari Arief Espramono. salah satu musisi pare-pare yang bagi saya pribadi nih teman-teman punya kemampuan di atas rata-rata. lagu ciptanya itu memang punya karakter tersendiri enak didengar dan benar-benar bikin santai. enjay banget. saat ini sebenarnya Arief dan timnya sedang live performance di Gopay ya dan kebetulan lokasi live-nya itu di rumah kopi sweetness dan tentu saja ini sangat luar biasa bagi saya bisa nonton langsung aksinya di rumah kopi sweetness. salam jumpa di Gopay. salam jumpa di Gopay. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati